Intro Selamat pagi, salam sejahtera Hari ini tiba-tiba Hadi Awang memberikan satu kenyataan yang luar biasa Pastinya Anwar Ibrahim boleh tersengih-sengih, tersenyum-senyum Mungkin terketawa terbahak-bahak mendengar ramalan daripada Hadi Awang ini Ramalan beliau bukan ramalan hujan lebat Bukan juga ramalan tentang hujan panas ataupun musim kemarau tengkuju Tetapi ramalan Hadi Awang ini jauh lebih lucu daripada yang lebih lucu Kerana ramai netizen yang menulis di dalam ruangan komen Mereka kata move on lah, please move on kata mereka kepada Hadi Awang Ini apabila Hadi Awang menyatakan bahawa Kerajaan Anwar akan tumbang tidak lama lagi Presiden PAS Abdul Hadi Awang menjangkakan bahawa Kerajaan hari ini yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim Akan tumbang tidak lama lagi Berucap pada sesi dialog ulama negarawan Mendepani cabaran globalisasi media masa kini Anjuran Yesan Permata Umar di Kuala Lumpur semalam Dia bagaimanapun tidak menyebut berdasarkan apa jangkaan itu dibuat Orang tanya bila berlaku ini Iaitu ramalan ini Ramalan Kerajaan Anwar akan tumbang Jawapan kepada persoalan itu ialah Insya Allah akan berlaku dalam masa terdekat Kata Abdul Hadi Awang Sekali lagi saya ingin Menafikan, menentang ramalan ini Saya tidak percaya kepada ramalan ini Kerana sudah banyak kali Mereka bukan sekadar membuat ramalan Abdul Hadi Awang bersama dengan Hamzah Zainuddin Bersama dengan Muhyiddin Yassin Telah berkali-kali menyatakan bahawa Mereka sudah cukup nombor Mereka sudah cukup nombor Mereka sudah cukup nombor Menjadi kerajaan Perdana Menteri dan sebagainya Akhirnya jadi Perdana Menteri di tepi pula Haa Saudara-saudara sekalian Presiden Pas Abdul Hadi Awang Menjangkakan bahawa Kerajaan Anwar Ibrahim akan Tumbang tidak lama lagi Ahli Parlimen Marang itu juga Tidak menyebut Jika Perikatan Nasional yang dianggotai partinya Bersama sekutu utamanya Yaitu Bersatu sedang mengaturkan sesuatu Tentang perkara mengaturkan sesuatu ini Saya sebagai pengelar hati politik Mengecam sekecam-kecamnya Saya amat mengecam perbuatan Perbuatan apa? Perbuatan mengatur sesuatu Titah ke bawah dulia mahamulia yang dipertuan agung baru-baru ini Jika anda masih ingat di dalam Dewan Parlimen ketika menyampaikan titah diraja Baginda yang dipertuan agung mengatakan Baginda berharap supaya Anwar Ibrahimlah Perdana Menteri yang terakhir Sebelum beliau melepaskan jawatan dalam penggal beliau menjadi yang dipertuan agung Baginda mengharapkan supaya Anwar Ibrahimlah Perdana Menteri yang terakhir Dengan perbuatan Kalau benar ada sesuatu yang diatur Kalau benar pas dan bersatu Sedang cuba mengatur sesuatu Untuk menumbangkan kerajaan yang ada sekarang Kerajaan perpaduan di bawah titah yang dipertuan agung Saya boleh andaikan ini sebagai satu tindakan terburu-buru Gopo, golojo dan mungkin boleh dikatakan derhaka Menakan tidak Ke bawah dulia mahamulia yang dipertuan agung telah pun menyampaikan hasrat baginda Iaitu supaya kerajaan sekarang ini biarlah dikekalkan sehingga penggal beliau berakhir Jangan diganggu lagi Kerana sekarang ini kalau diganggu lagi Pasti kita akan semakin ketinggalan jauh berbanding negara jiran Contohnya Indonesia, Vietnam dan Thailand Jauh sekali dengan Singapura Kita jauh ketinggalan saat ini Kenapa? Kita telah membuang masa lebih daripada tiga tahun dalam pergolakan politik baru-baru ini Pergolakan politik itu tidak perlu diulang lagi dalam titik hitam negara kita Titik hitam sejarah modern Malaysia Saya fikir titik hitam itu haruslah dipelajari sehabis baik Dan tidak perlu untuk diulang sekali lagi Diulang, ulang dan ulang Tapi dengan tindakan dan dengan kenyataan-kenyataan daripada pembangkang seperti ini Seakan-akan ianya sedang mahu merancang, mengatur sesuatu Untuk melanggar titah kebawah dulian mahamulian di Pertuan Agung Semalam, saudara Hadi ketika berucap di Dewan Rakyat berkata bahawa Pembangkang tidak boleh dipersalahkan Sekiranya pentadbiran PH runtuh sekali lagi Saudara, sebelum langkah syaratun Belum pernah negara kita ini Runtuh di tengah jalan Hanya selepas adanya idea langkah syaratun Ada duluan langkah syaratun yang turut dianggotai oleh PAS Dalam langkah itu Sekarang ini ianya menjadi ikut-ikutan Ikut-ikutan bukan yang baik, yang buruk Manakan tidak Sebelum ada langkah syaratun Walaupun kerajaan itu seburuk manapun Belum pernah kita dengar Kerajaan itu dicantas di tengah penggal Tetapi selepas ada langkah syaratun Bukan sekadar di tengah penggal Di tengah bulan pun ada yang dicantas Jadi saudara, saya sangat mengecam Kita sangat mengecam Rakyat Malaysia sangat mengecam Benci kepada sesuatu yang diaturkan Untuk menjatuhkan kerajaan sekali lagi Ketika Hadi berucap Beliau kata Pembangkang tidak boleh dipersalahkan Sekiranya pentadbiran PH runtuh sekali lagi Kerajaan PH tidak akan runtuh Kalau tiada yang mengatur untuk meruntuhkannya Atau dengan kata lain Tiada yang meneguk di air yang keru Tunggulah sehingga lima tahun Baru kalahkanlah melalui peti undi Bukannya melalui gerakan-gerakan pintu belakang tebuk atap Atau sebagainya Menurut beliau lagi Hadi lagi Kalau jatuh lagi Jangan salahkan kami Bukan tebuk atap Tetapi atapnya bocor Pintunya terbuka dan dindingnya pecah Katanya merujuk pentadbiran PH yang ditumbangkan Melalui langkah syaratun pada tahun 2020 Itulah Pas pun terlibat juga dalam tebuk atap tersebut Mereka antara yang menyokong Gerakan tebuk atap tersebut Untuk rekod Hadi sebelum ini Pernah berkata Dirinya adalah individu yang memulakan langkah Untuk menumbangkan kerajaan PH Pimpinan Dr. Mahathir Muhammad ketika itu Selepas 22 bulan memerintah negara Jelasnya Ini sebagai tindak balas terhadap usaha pentadbiran PH Mengiktiraf Mahkamah Jenayah Antarabangsa Dengan memeterai Statut Rom Dan cubaan menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Anti Penindasan Kaum Diminta mengulas tentang penubuhan Majlis Ulama UMNO Hadi berkata Bahawa partinya Perlu tunggu dan lihat terlebih dahulu Sebelum membuat sebarang ulasan MUU baru sahaja ditubuhkan Baru tunjuk rangka Dia buat apapun kita tak tahu Kita tengok dulu Tunggu dan lihat Tak boleh komen sekarang Dia belum buat kertas kerja lagi katanya Musorat pertama MUU diadakan di Menara Datu On Kuala Lumpur semalam Musorat selama 2 jam itu di pengurusinan Disuki Ahmad selaku pengurusinya Dan dibantu oleh bekas Setiausaha Majlis Syurah Ulama PAS Dr. Kharidin Aman Razali Mengulas lanjut Hadi berkata Bahawa PAS adalah kumpulan Islam Yang terbuka dan sentiasa Memperjuangkan penyatuan UMH Kita pernah ajak Ulama-ulama UMNO Bermuzakarah Buka Al-Quran dan Hadis Tapi dulu kita ajak Muzakarah mereka tidak mau Yang sekarang ini tidak tahu Kalau mereka nak datang Muzakarah Kita bersedia Buka Al-Quran Pada yang asal kita ini Untuk menyatukan UMH Ini sangat penting katanya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye